Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu menempat info terbaru dari Haizu TV. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebut bahwa pemain keturunan Saint Petinama akan berkabung dengan sesi latihan menjelang laga kedua kontra Burundi. Namun Petinama tidak dapat tampil pada laga kedua akan berlangsung pada Selasa 28 Maret 2023 malam. Sebagai mana diketahui Petinama tiba di Jakarta pada Minggu 26 Maret 2023 namun masih simpang siur mengenai tujuan kedatangan Petinama ke Indonesia. Nova Arianto kemudian mengatakan bahwa Petinama akan ikut bergabung ke skuad timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Norwegia bersama Viking FK itu akan mengikuti sesi latihan jelang laga kedua menghadapi Burundi. Saint Petinama direncanakan akan ikut sesi latihan, kata Nova Arianto. Namun sayang, besar kemungkinan proses perpindahan Federasi Petinama belum rampung. Nova menyatakan bahwa Petinama belum bisa tampil di laga kedua nanti, tetapi tidak akan tampil pada pertandingan besok. Tutup Nova Arianto Sebelumnya hal itu sempat dibocorkan oleh Ketua Umum PSSI, terbiasa mengurus naturalisasi Hamdan Hamedan lewat Instagramnya. Dia mengatakan bahwa Petinama disambut dengan baik oleh Sintayong dan kolega. Senang juga melihat Saint ngobrol dan disambut baik oleh Coach Sintayong, tim kepelatihan serta para pemain tim nasi lainnya. Tulis Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Sejauh ini hanya Jordi Amat saja pemain naturalisasi yang sudah tampil pemain yang malah melintang di Liga Inggris dan Liga Spanyol itu sudah debut bersama Piala FF 2022 lalu. Sementara pemain naturalisasi lainnya, Sandy Wall setengah mengalami cedera sehingga batal debut. Diharapkan skuad tim nasi Indonesia bisa lengkap. Dihadiri pemain naturalisasi pada FIFA MESDAY selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 5 pemain tim nasi Indonesia yang menggila saat kalahkan Burundi Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Ada 5 pemain tim nasi Indonesia yang menggila saat kalahkan Burundi di FIFA MESDAY Maret 2023. Salah satu diantaranya merupakan penyerang naturalisasi milik tim nasi Indonesia. Sebagaimana diketahui tim nasi Indonesia sukses mendulang kemenangan atas Burundi dengan skor meyakinkan 3-1 pada Sabtu 25 Maret 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun ketiga gol tim nasi Indonesia dijeta oleh Jakob Sayuri, Dennis Suliestiawan, dan Rizky Rido. Sementara tim nasi Burundi hanya mampu membalas di babak kedua adalah Pasifikyu yang mencetak gol di menit ke-51. Di balik kemenangan itu ada jerih payah dari pemain tim nasi Indonesia. Setidaknya, di laga Sabtu malam itu ada 5 pemain yang tampil apik selama 90 menit. Lantas, siapasajakah pemain itu? Berikut 5 pemain tim nasi Indonesia yang menggila saat kalakan Burundi. Di posisi kelima ada Jordi Ahmad. Jordi Ahmad masuk, 5 pemain tim nasi Indonesia yang menggila saat kalakan Burundi. Bek Johor Darul Tahzim itu bermain 90 menit di laga ini. Di barisan pertahanan, Jordi Ahmad bermain sebagai Bek Tengah yang mendampingi dengan Elkan Bagot dan Rizky Rido. Sepanjang pertandingan, Jordi Ahmad memperlihatkan pengalaman. Bahkan Sintayong pun puas dengan kenejar Jordi Ahmad sepanjang pertandingan. Meski tim nasi Indonesia kebobolan satu gol. Di posisi keempat ada Yaakob Sayuri. Kemudian ada Yaakob Sayuri. Pemain milik PSM Makassar itu tampil konsisten selama di lapangan. Di laga kontra Burundi, Yaakob Sayuri pun turut menyumbang satu gol. Adapun gol tercipta pada menit ke-6, ia sukses mengkonversi umpan panjang Stefano Lili Pali melalui sundulan untuk membuka keran gol bagi tim nasi Indonesia. Untuk yang ketiga ada Rizky Rido. Selanjutnya ada Rizky Rido. Pemain milik Persebaya Surabaya ini berperan penting menjaga lini pertahanan tim nasi Indonesia. Setelah itu Rizky Rido turut menyumbang satu gol di laga ini. Bek 21 tahun itu mencetak gol ke-3 tim nasi Indonesia pada menit ke-44. Lewat sepakannya, Usai menerima bola muntah yang gagal diantisipasi Kiper Burundi. Untuk yang kedua ada Dendi Sulistiawan. Lini depan tim nasi Indonesia di laga kontra Burundi benar-benar gacor. Salah satunya dibuktikan dari penampilan Dendi Sulistiawan. Penyerang bayang kara FC2 mampu memanfaatkan umpan asnai Mangkualam dengan baik. Alhasil Dendi pun mencetakkan nama di papan skor di menit ke-14 untuk mengubah keadaan jadi 2-0 bagi tim nasi Indonesia. Untuk yang pertama ada Stefano Lilipali. Sisi pertama ada Stefano Lilipali. Penyerang milik Borneo FC ini memang tak mencetak gol seperti Dendi Sulistiawan. Hanya saja ia berperan sebagai pengumpan bagi Yaakob Sayuri. Pemain 33 tahun ini memberi umpan panjang yang mampu dikonversi melalui sundulan oleh Yaakob Sayuri. Penyerang naturalisasi ini pun membuktikan diri bahwa ia masih layak dipanggil ke tim nasi Indonesia. Timnas Indonesia Bungkam Burundi 31 di FIFA MSD 2023. Bungkam Burundi 31 Terima kasih.